Hai Assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi di channel ZFR ID di video kali ini kita akan membahas tentang gimana cara menambahkan widget dengan foto sendiri di HP Android bagi kalian yang bosan dengan tampilan homescreen HP yang biasa-biasa saja kalian bisa ikuti video ini untuk membuat tampilan homescreen kalian menjadi lebih keren sebelum kita tambahkan widgetnya di sini kita akan atur-atur dulu untuk penempatan aplikasi untuk aplikasinya kalian bisa atur video saja seperti ini kemudian setelah aplikasinya diatur disini kita memerlukan sebuah aplikasi yang bernama widgetopia aplikasi ini gratis kalian bisa download saja di Playstore atau cek aja link yang ada di deskripsi video ini untuk ukuran aplikasi widgetopia nya hanya berukuran 19 MB saja langsung aja kita buka aplikasinya pada tampilan ini kalian pilih saja continue selanjutnya pilih skip lalu pilih continue lagi dan pada tampilan ini kalian pilih saja tanda silang yang ada di pojok kanan atas dan inilah tampilan utama dari aplikasi widgetopia kemudian kita keluar dari aplikasinya selanjutnya kalian bisa cubit saja layar HP menggunakan dua jari sehingga tampilannya seperti ini kemudian pilih widget yang ada di bawah lalu kalian Scroll saja ke bawah dan cari widget dari widgetopia untuk ukuran widgetnya di sini saya akan menggunakan yang dua kali dua kemudian kalian pindahkan saja widgetnya kita ke bawah selanjutnya tab pada widgetnya pilih create new widget untuk ukurannya pilih large lalu pilih new widget untuk menambahkan foto kalian pilih saja tombol plus kemudian pilih image yang warna kuning ini selanjutnya tinggal kalian pilih saja foto yang ingin ditambahkan sebagai widget sebagai contoh saya menggunakan foto ini lalu di bagian bawah foto kalian bisa atur-atur saja untuk posisinya lebar tinggi dan lainnya kemudian pilih logo save selanjutnya kita kembali klik logo back yang ada di atas dan tinggal kita pilih at widget dan widget fotonya sudah berhasil ditambahkan lalu untuk menambahkan widget yang lain caranya juga sama seperti yang pertama untuk widget yang kedua ini saya akan menambahkan widget jam pada tampilan ini kalian Scroll saja ke bawah dan di bawah ini terdapat banyak widget jam ataupun tanggal yang bisa kalian gunakan tentunya ada yang versi gratis dan juga yang Pro di sini saya akan menggunakan widget jam yang ini selanjutnya pilih at widget dan untuk widget jamnya juga berhasil kita tambahkan kemudian saya akan menambahkan satu widget foto lagi di sini saya akan menggunakan ukuran 4x2 pilih create new widget dan untuk ukurannya kalian bisa pilih yang medium untuk ukuran widget 4x2 saya saya sarankan untuk menambahkan foto yang berbentuk landscape seperti 16 banding 9 supaya fotonya tidak pecah dan inilah tampilan homescreen yang telah kita tambahkan widget foto sendiri bagi kalian yang ingin mencoba kalian bisa ikuti saja seperti pada video ini terima kasih telah menonton video ini semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati